SI hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya saat dihadirkan polisi dalam konferensi pers pada Sabtu 8 Juli 2023 kemarin SI mengaku nekat membakar pabrik karet PT Hoktong di Jalan Gusti Situt Mahmud, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Kalimantan Barat pada Jumat 23 Juni 2023 lalu karena sakit hati mengetahui saudara kandungnya yang telah bekerja selama 7 tahun dipecat perusahaan SI yang juga merupakan karyawan pabrik tersebut saat menjalankan aksinya terekam CCTV sehingga tak lama peristiwa kebakaran yang menghanguskan separuh ruangan pengeringan karet itu dia akhirnya diciduk polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk melakukan pembakaran dikarenakan sebabnya yaitu SI ini fungsi sakit hati terhadap pihak perusahaan dikarenakan pihak perusahaan telah memecat, memberhentikan abang kandungnya demikian selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya karet bekas pembakaran, kantong kresek bekas BBM, pakaian, serta rekaman CCTV di lokasi akibat perbuatannya SI bakal dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman penjara hingga 12 tahun Maulidpon TV memberi tekan Ayolidpon TV mempunyai